5 artis kelilit utang ada yang terjebak mafia judi dan mau bunuh diri Selebriti dikenal sebagai sosok kaya raya, bahagia dan cepat menghasilkan uang yang banyak Namun siapa sangka ternyata para selebritis juga pernah terjerat utang Tak tanggung-tanggung ada beberapa artis yang pernah terlilit utang hingga miliaran rupiah Hal ini menjadi pertanyaan pabrik soal pendapatan para artis yang didapat sehingga terjebak dalam lilitan utang Simak 5 artis yang pernah terlibat dalam lilitan utang Dalon Tamrin, pada awal Februari 2019, secara terbuka Dalon bercerita soal perceraiannya dengan Yeslin Wang Karena dirinya terlilit utang Hal itu diketahui melalui hasil sidang putusan di mana Dalon disebut memiliki kebiasaan berjudi bola Hingga memiliki banyak utang Banyak yang menyebut bahwa Yeslin akhirnya membayar seluruh utang-utang Dalon Namun Dalon memilih untuk tak membicarakan masalah tersebut ke pabrik Kalau yang kaya gitu aku no comment juga Karena ini urusan pribadi aku Aku gak mau jadi konsumsi pabrik Biar aku sendiri yang utang untuk apa Untuk bisnis atau apa Memang kalian peduli aku bangkrut Atau aku kaya Gak ada yang peduli Jadi intinya Mau aku utang atau enggak Untuk apa kan gak ada yang tahu Aku utang untuk bisnis kan gak ada yang tahu Ujar Dalon kala itu Deni Canan Sebelum meraih kesuksesannya Deni Canan pernah melalui kehidupan yang sangat sulit Ia mengaku pernah memiliki utang sebanyak 120 juta dari para bos judi Saat ia sempat menjadi seorang pengepul nomor judi Dengan bayaran 60 ribu rupiah Kita judi terus sampai punya utang 120 juta Kata Deni Dekutip dari tayangan podcast Didi Korbuzer Kevin Aprilio Kevin Aprilio Anak kompuser ADMS Kevin Aprilio Juga pernah terlibat utang sebanyak 17 miliar rupiah Hal itu lantaran Kevin sempat mengalihkan Pendapatannya ke trading forex Hingga membuatnya bangkrut Dan memiliki utang sebanyak 17 miliar rupiah Ia mengaku tergiur Dan terjun saat itu Ke forex di awal Hingga salah karena terlalu mempercayai orang yang mengelola uangnya untuk berinvestasi Beruntung Kevin bisa melunasi utang-utangnya tersebut dalam waktu 3 tahun Angel Lali Pernah berada di titik terendah dalam hidupnya Lantaran dirinya pernah terbelit utang sebanyak 26 miliar rupiah Hingga berakhir di balik penjara Bahkan mantan suaminya David Hardian Sugito Mengaku tak lagi kuat membayar semua utang Angel Lali Angel Lali juga mengaku ingin Mengambil jalan pintas untuk bunuh diri Dari mana niatan tersebut didukung oleh suaminya Terlebih Angel Lali juga tak tahan dengan banyaknya orang yang berniat menghabisi nyawanya Beruntungnya Angela memiliki banyak teman-teman yang membantunya Ahmad Dhani dikenal sebagai pengoleksi barang antik Musisi Ahmad Dhani pernah sampai harus berhutang Ia mengaku pernah ditagi oleh seorang pedagang barang antik sebanyak 50 juta di Cikapundung, Bandung, Jawa Barat Namun Ahmad Dhani mengatakan bahwa uang tersebut wajar karena ia pernah berhutang sebanyak 200 juta Untuk sekedar membeli barang antik Mantan suami Maya Setianti ini juga menjawab bahwa semua utang-utangnya akan segera dilonasi Sembari berjalannya waktu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!